Intro Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram yang memperlihatkan kerja tempur pasukannya. Rekamannya diunggah di akun Telegram at M.O.D.Rasia pada Rabu 9 Oktober 2024. Dapat dilihat dalam rekaman momen awak bersenjata anti-pesawat kembar 23MM pada traktor lapis baja serbaguna MTLB dari kelompok pasukan Neper menyerang sasaran udara angkatan bersenjata Ukraina. Ada ratusan UAV Ukraina yang menjadi sasaran utama militer Rusia di wilayah Zaporosy. Senjata anti-pesawat ZU-23 memiliki laju tembakan sekitar 2.000 putaran per menit yang memungkinkan untuk secara efektif menghancurkan infanteri musuh, pesawat terbang, dan kendaraan lapis bajaringan. Insiden ini dikonfirmasi memberikan kerugian yang signifikan pada Kubu Zelensky. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.